Intro Hai Sobi, episode kali ini KBBI sama saya Kevin J. Hutabaran Sobi, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Investasi kali ini kita akan bahas istilah-istilah investasi yang berawal dari uruf E Sudah bisa tembak dong, apa aja istilahnya? Yuk langsung aja untuk kita mulai Yang pertama, efek Sudah sering dong denger istilah satu ini Efek adalah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan Efek dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham Perusahaan atau lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit Emiten Perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau investor melalui penawaran umum Dalam kata lain, emiten merupakan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia Next, ada EPS atau Earning Per Share Merupakan hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar Ini rumusnya Laba bersih dibagi jumlah saham beredar Semakin tinggi EPS dari waktu ke waktu menunjukkan perusahaan tersebut tumbuh dengan baik Ex-debt atau Expired Debt adalah masa usai atau tanggal kadaluarsa dari pencatatan kepemilikan saham suatu perusahaan Ex-debt biasanya terjadi satu hari setelah come debt Terakhir, EBA SP Efek beragun aset surat partisipasi yang merupakan produk dari proses sekuritisasi EBA adalah efek yang memiliki underlying atau agunan dan diperdagangkan kepada investor retail Next episode kita akan bahas istilah investasi apa lagi ya Tungguin ya Sobi Hei, tunggu dulu Sobi Kamu mau dapat hadiah total hingga 1 miliar Yuk jadi Cuan Pions dengan ikutan Beyonds Cuan Pionship 2 Cek selengkapnya di cuanpionship.beyonds.id Dan jangan lupa follow sosial media BNI Sekuritas dan Beyonds ya See ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!